Halo semuanya, kalian pasti tau kan, dengan brand yang akhir-akhir ini viral, yups, Mixway, orang-orang sampai menjulukinya malaikat pencatat ruko kosong. Bagaimana tidak, Mixway sendiri kabarnya memiliki lebih dari 10.000 cabang di Tiongkok, dan di Indonesia sendiri, sudah ada lebih dari 300-an cabang yang tersebar di seluruh negeri hanya dalam hitungan bulan. Badas sekali kan, ekspensinya? Dikutip dari foodis.id, setidaknya ada 12 pelajaran, insight, yang bisa kita ambil dari brand Mixway ini, apa aja? Yuk kita bahas, simak sampai selesai. Sebelum kita bahas jangan lupa subscribe ya. 1. Low Price dan Affordable Pricing sama dengan harga terjangkau Ini salah satu kekuatan Mixway baik di Tiongkok, ataupun di Indonesia di mana mereka bisa mendeliver harga yang sangat terjangkau oleh banyak kalangan konsumen. Dibandingkan dengan kompetitornya, harga yang diberikan oleh Mixway relatif lebih rendah atau kompetitif namun tetap didukung oleh produk yang bagus, packaging yang menarik, serta desain outlet yang menarik. Sehingga variabel pendukung ini membuat Mixway tidak hanya terjangkau, affordable, namun juga layak, worthy, untuk dibeli. Dengan harga yang mereka deliver, pendapat pribadi saya, brandnya bisa masuk sampai ke kecamatan di banyak daerah. Di Indonesia, affordable price ini juga strategi yang sangat baik dengan kondisi ekonomi saat ini karena menjangkau market yang sangat besar sesuai dengan kondisi perekonomian, sehingga kita bisa mendapatkan traffic. Yang mungkin saja melakukan pembelian berulang dan lebih sering. Anda tentu akan lebih sering membeli minuman harga Rp10.000 dibandingkan harga Rp30.000 bukan? Oke lah tidak semua, tapi hampir kebanyakan dari kita masih bersikap rasional terhadap harga. 2. Leading in supply chain management sama dengan kekuatan dalam rantai pasok. Ini jadi kunci penting bagaimana Mixway bisa mendeliver low price dan affordable to target market, yakni membangun keunggulan dalam supply chain management, sehingga hal ini sangat sulit diikuti oleh kompetitor yang mencoba untuk bersaing langsung. 3. Grow fast with license model sama dengan tumbuh cepat dengan kemitraan. Ini salah satu strategi yang cukup ciamik yang digunakan untuk memperluas market dengan cepat dan banyak yaitu memberikan lisensi merek, kemitraan, secara individual maupun korporat. Dengan kekuatan poin 1 dan 2, poin nomor 3 ini adalah syarat penting dan hal ini bisa cepat terjadi dengan konsep kemitraan tentunya. Konsep kemitraan ini juga membuat Mixway dapat menggarap market yang sangat besar dari berbagai kalangan. Di berbagai daerah, apalagi biaya kemitraannya masih tergolong standar dengan potensi sales yang cukup potensial karena segmen yang digarapnya sangat luas, jika mengacu dari harga jual yang mereka tetapkan. 4. Mid-low target market sama dengan menyasar target market menengah bawah. Menerapkan strategi pricing yang rendah, nampak jelas bahwa Mixway menyasar target market menengah ke bawah yang menjadi proporsi terbesar dari populasi di Indonesia saat ini. Menurut Panda Daily, sebagian besar pelanggan Mixway adalah golongan pelajar dan pekerja di mana mereka memiliki sensitivitas terhadap harga. Di sini jelas sekali bahwa Mixway berhasil mengatasi kebutuhan tersebut dengan memberikan harga jual yang sesuai. 5. Good quality product sama dengan memiliki produk yang berkualitas. Di saat yang sama, para konsumen yang menjadi target market mereka pun merasa sangat senang karena selain dari harga yang jelas ramah di kantong, mereka bisa mendapatkan pengalaman produk yang terkesan premium. Hal ini tampak dari kemasan produk yang cantik dan sedotan yang juga dibungkus plastik sehingga terkesan bersih, rasa yang enak, hingga bahan-bahan baku yang segar. Hal ini menjadi alasan kenapa Mixway begitu digemari dan mendapatkan respon pasar yang sangat positif. 6. Low Capex sama dengan biaya modal pembukaan outlet kecil. Konsep toko, store dengan ukuran yang kecil, 15-20 meter persegi, yang diusung oleh Mixway membuatnya sangat ramping dalam hal Capex jika dibandingkan pesaing-pesaingnya yang rata-rata memiliki ukuran store hingga 150 meter persegi. Hal ini juga dilakukan dalam menunjang model produk mereka yang bersifat to-go alias untuk dibawa pergi atau take away, meski di beberapa outlet mereka juga menyediakan sedikit area untuk konsumen yang ingin nongkrong dan bersantai. Ditambah dengan konsep kemitraan yang mereka tawarkan, menarik banyak investor untuk memiliki kemitraan Mixway karena Capex dan manajemen kostnya yang tergolong rendah. 7. Trading Area sama dengan mengandalkan area yang padat, dengan konsep yang sama yang mereka terapkan di seluruh negara yang dimasukinya, yaitu dengan mendekati kota-kota kecil, daerah-daerah padat penduduk hingga pusat-pusat pendidikan seperti sekolah dan universitas, sangat sesuai dengan titik-titik pusat aktivitas target market mereka yang mana adalah kelompok menengah ke bawah. Didukung desain outlet yang ciamik, mengundang semua orang untuk datang dan membeli produknya. 8. Growth Product Category, Ice Cream Plus Tea, sama dengan jenis produk masih terus tumbuh pasarnya. Meskipun pada awalnya fokus di produk ice cream, Mixway terus agresif mengeksplorasi kemungkinan pengembangan lini produk lainnya yang berdekatan dengan produk utamanya. Produk-produk seperti teh hingga sundae dengan variasi boba hingga gula buah menjadi andalannya saat ini, mengisi kekosongan kategori di antara kopi dan teh yang persaingannya sedang ramai di pasar. Secara market size, kategori minuman juga masih terus tumbuh di Indonesia, dari beberapa sumber nilai transaksi kategori outlet tea dan coffee akan terus tumbuh menjadi nilai transaksi sekitar Rp23 triliun dalam beberapa tahun ke depan. 9. Produk R&D sama dengan memiliki riset dan development yang kuat. Pada awal 2012, MXBC mendirikan pabrik pusat dan pusat R&D sendiri, mencapai produksi independen sebagian besar komponen inti. Pusat R&D yang dibekali dengan beberapa teknologi canggih yang dipatenkan, memungkinkan Mixway mendapatkan percepatan dalam aktivitas riset yang menyempurnakan kualitas produk hingga efektivitas dan efisiensi sistem manajemen operasi. 10. Branding Activity sama dengan aktif melakukan komunikasi brand, di Indonesia kegiatan branding aktivitinya mungkin tidak terlalu masif dilakukan saat ini. Karena mungkin dengan banyaknya outlet yang buka di sebuah daerah sudah menjadi point of branding tersendiri bagi Mixway, seperti contoh di area sebelum Nagrek menuju Garut, jika dihitung di sepanjang jalan yang sama aja ada 3-4 outlet Mixway. Belum lagi harga, varian dan kemasannya juga membuat image dari brand Mixway ini bisa dibangun dengan sangat cepat tanpa aktivitas branding yang masif, namun jika melihat di Tiongkok kegiatan branding mereka pada dasarnya cukup kreatif dan inovatif. Mungkin ke depan hal ini akan mulai dilakukan dengan lebih masif di Indonesia bersamaan dengan jumlah outletnya yang sudah sangat banyak. 11. Payback period sama dengan pengembalian modal usaha relatif cepat. Dengan keseluruhan konsepnya yang menarik, Mixway menjanjikan performa keuangan yang juga tak kalah mentereng. Dengan percaya diri, Mixway mematok payback period atau waktu yang dibutuhkan hingga mencapai balik modal adalah 12 hingga 24 bulan. Sebetulnya hal ini relatif standar untuk ukuran outlet minuman, namun di beberapa info yang didapatkan banyak juga mitra yang bisa mencapai payback periodnya di bawah 1 tahun sehingga hal ini membuat kemitraan dari Mixway ini semakin menarik. 12. Keep on innovation sama dengan terus berinovasi, Mixway juga konsisten melakukan berbagai inovasi pengembangan produk yang awalnya menjual es krim masuk kemudian ke dalamnya tea, buah, dan berbagai inovasi lainnya. Ini baru sisi pengembangan inovasi produk, belum lagi inovasi dalam sisi supply chain, teknologi, dan bisnis model yang membuat mereka bisa terus tumbuh dan menjadi sangat besar. Seperti saat ini saja, Mixway mencatatkan revenue sebesar 6,5 bilion dolar dengan net profit 800 milion dolar. Satu hal yang menarik jika dilihat dari agresivitas Mixway ini berarti pangsa pasar minuman masih sangat besar dan sangat menarik untuk dijadikan pertimbangan membuat bisnis di kategori ini. Namun tentu dengan positioning brand dan diferensiasi yang kuat dan unik ya, bukan cuma asal jiplak. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Keep learning. Jangan lupa di-share ke teman-teman lain agar banyak yang mendapatkan manfaat dari video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di video kali ini.